Hai ya Halo sobat youtuber apa kabarnya semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya serta selalu dibelikan rezeki ya dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Amin baik tanpa banyak basa basi di sini saya mendapatkan bak motor punya nya air wrecking ya nih seperti ini nah jadi ini sudah saya kerjakan hasilnya seperti ini belum lama ya baru sekitar 15 menit sudah bersih pertamanya seperti ini hitam semua ya malah yang ini bak yang satu ini hitam semua tadi saya bersihkan enggak sampai 15 menit udah bersih baik seperti apa bagaimana caranya Apakah menggunakan apa pen remover enggak tidak menggunakan pen remover nanti kita kerjakan juga yang ini ya kita lihat berhasilnya seperti apa ya baik alat-alat yang diperlukan cuman sikat gigi bekas kalau bisa lebih dari satu ya cari yang bekas aja ini kita pindahin dulu kesini dan ini menggunakan thinner campuran bensin sedikit jadi sebagian ditaruh disini ditumpahkan disini dituang disini di suyang sudah dicampur bensin barunya disini ya ya kita coba ya Hai baik seperti ini Mas Bro kita setel dulu ya ini kita ambil aja dulu nih ya seperti ini ya kalau kita biasanya kan nggak kuat pakai pen remover itu kan kalau kena tangan kena kulit gatal sekali lalu ini enggak juga nih ini agak dingin tapi nggak boleh kelamaan ya bisa-bisa terbakar tangan nanti terkelupas juga kulit jadi kalau kita nggak punya pen remover kita gunakan thinner ya ini ada sisa thinner di rumah jadi saya manfaatkan ya ternyata bisa ya untuk mengelupaskan cat nih kita coba ya waduh kelihatannya lihat nih bisa ngelupas kita coba lagi ya jadi nunggunya enggak perlu lama ya kalau lama nanti thinnernya menguap catnya mengeras kembali kalau ini kan dia udah teksturnya udah lembut cek lihat ini kita pindahin aja dulu ya tadi yang hitam dan tadi kalau bisa gunakan sarung tangan oke nampaknya bensinnya kurang bisa isi lebih seumpama sikatnya udah terasa penuh ya nanti sikatnya kalau nggak diganti nanti muter-muter disini ininya menggunakan bensinnya untuk menggeser-geser kelihatannya nah ini udah penuh ya kita tuker dengan yang ini ya ternyata makasih 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 Sampai jumpa. Cukup sekali tumpah ya tadi ya. Sekali tuang tinernya. Nah sobat. Sudah kelihatan kan? Langsung kinclong ya. Jadi untuk yang kurang-kurang ini boleh kita tambahkan lagi seperti ini. Atau dituang juga disini boleh. Sedikit. Kalau menggunakan pen remover itu harus menunggu cat yang ngelotok dulu. Baru bisa kita kesik ya. Ini saya lihat ini di videonya Mr. Sering. Terus Mr. Sering kan diaplikasikan ke bodi motor plastik ya. Nah saya coba juga ke bodi motor yang kebak besi ini ya. Ke pelat ya. Bisa juga ternyata. Ternyata bisa ya menggunakan thinner. Tinner Cobra warna hitam. Lebih cepat. Jadi tangan kita nggak panas ya. Nah lumayan kan? Sudah hampir mengkilat. Bagaimana lagi nih? Cari lagi. Dengan teliti. Atau sisanya kita amplas nanti. Tinggal bagian-bagian yang ini ya. Nanti untuk finishing detailnya bisa kita siram lagi menggunakan ini. Kita lanjut ke yang ini. Kita cek dulu. Oh ternyata ini ada catnya. Cat silver ya. Tuh. Sepertinya di cat silver. Mudah rontok juga. Yang ini ya. Dicet silver ya. Bagian-bagian ini ya. Ya kita lanjut. Oke kita geser. Ini untuk asalnya. Oke ya ini nanti kita lanjutkan. Untuk menghemat durasi. Oke ya jangan menunggu lama. Jangan sampai thinnernya kering ya. Kita lakukan peningkatan yang menggunakan sabun. Boleh pesan like ya. Jadi kalau dia lebih cepat di ini. Dibersihkan menggunakan sabun. Maka cat yang sudah mengecer tadi. Tidak lagi nempel di bag mesin ini. Tidak akan menempel kembali. Jadi untuk melakukan hasil yang maksimal ya. Jadi untuk hasil yang maksimal. Lakukan cara yang seperti saya lakukan tadi. Sebanyak dua kali atau tiga kali ya. Sampai benar-benar bersih. Ini tuh ini udah mengering lagi dia ya. Udah mengeras lagi. Jadi harus disiram lagi. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati